Halo selamat malam pemirsa, jumpa kembali bersama saya Primal Fernia selama satu jam ke depan dalam Kabar Dunia. Kita awali informasi pertama mengenai sebuah gudang yang terbakar di kota Guarulhos, Brazil, Rabu malam waktu setempat. Sementara itu sebuah hotel bewah di pusat kota Dubai terbakar. Seluruh tamu dan juga staff hotel langsung di... Seorang remaja Palestina berusia 18 tahun tewas ditembak pasukan keamanan Israel saat penggerbekan di permukiman warga Palestina di dekat jenian tepi barat Rabu waktu setempat. Kelingkaan air di Yordania mendorong pelaksanaan sejumlah proyek baru untuk mengubah gelombang penggurunan. Dan perubahan iklim ini telah mengubah beberapa bagian dunia menjadi lahan yang gersang. Astronaut Crew Force SpaceX tiba di stasiun luar Anggasa Internasional ISS. Fosil Megareptor dengan cekar seperti pisau ditemukan di Argentina Selatan. Bank Sentral Kuba mengeluarkan regulasi bagi penyedia layanan aset virtual. Sebelumnya Bank Sentral Kuba telah menyetujui penggunaan mata uang kripto. Ukraina memperingati 36 tahun tragedi nuklir Chernobyl. Peringatan tersebut diselimuti kekhawatiran ancaman nuklir di Ukraina menyusul keberadaan rudal Rusia di atas salah satu pembangkit nuklir. Garda Nasional Amerika Serikat pada Rabu mulai menyiapkan peralatan militer yang akan dikirimkan ke Ukraina. Koleksi seni miliardar pendiri Samsung akan dipamerkan di Seoul. Koleksi tersebut disebangkan ke Museum Nasional Korea setelah Sang Kolek terwafat. Korea Selatan menjadi satu-satunya negara maju yang mengatur tato hanya bisa dilakukan oleh profesional medis. Hal tersebut membayangi para seniman tato di Korea Selatan termasuk juga seniman tato paling terkenal di negeri Gingseng, Kim Doyun. Masih di kabar dunia pemirsa, ribuan warga Palestina memadati kompleks Masjid Al-Aqsa. Untuk peringati malam, 8 orang tewas dan 11 orang lainnya terluka setelah dua kelompok. Polisi Peru masuk ke pertambangan tembaga Las Bambas milik Cina. Mereka berupaya mengusir suku asli yang mendirikan kamp di dekat lubang terbuka sehingga membaksa pertambangan tersebut berhenti beroperasi. Amerika dan juga Rusia melakukan pertukaran tahanan. Seorang pilot Rusia ditukar dengan veteran marinir Amerika Serikat. Musisi asal Inggris, Sting, menjual katalog seluruh karya musiknya ke Universal Music Group. Penjualan tersebut diperkirakan mencapai 250 juta dolar Amerika atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Jika lukisan maupun karya seni dilelang di Balai Lelang Internasional menjadi hal yang biasa, tapi sebuah pesawat perang yang berasal dari Perang Dunia Kedua dijual dengan harga 51,8 miliar rupiah. Para ilmuwan Inggris menganalisis genetika spesimen kanker untuk menemukan petunjuk penyebab kanker. Penemuan tersebut dapat membantu dokter memberikan perawatan yang lebih baik dan juga lebih personal untuk pasiennya. Masih di kabar dunia, pembersa busa beracun menyelimuti sungai di Mosquera, Bogota, Kolombia. Para ilmuwan mengkonfirmasi bahwa mutasi gen telah menyebabkan penyakit lupus. Penemuan tersebut memungkinkan perawatan dan juga pengembangan obat yang lebih efektif. Replika kapel Sistina dibuka di bangunan pusat bersejarah kota Meksiko. Di kabar dunia, pembersa para arkeolog di Peru menemukan enam bumi anak-anak di wilayah Kajah Marquilla. Bumi anak-anak itu dipercaya dikorbankan sebagai teman ke alam bakar. Para pekerja di Amerika Serikat mempertimbangkan kembali pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka pasca pandemi. Sejumlah perusahaan kini beralih ke empat hari kerja dalam seminggu. Salah satu pabrik baja terbesar di Ukraina perlahan melanjutkan pekerjaannya. Meskipun pasukan Rusia melakukan... Pemirsa puluhan rumah warga di Karekas Venezuela rusak berat karena diterjang banjir akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa... Pemirsa kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Kabar Dunia. Saya Prima Alfernia, mewakili Kuryang Pertugas Pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.